Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya Jumpa lagi bersama Ibu Siska Hari ini Ibu Siska akan menerangkan temati kelas 2 Nah sebelum kita mulai belajaran, jangan lupa Klik tombol subscribe, like, dan komen Oke, jika sudah, yuk kita mulai belajar Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar Tema 8, Keselamatan di Rumah dan Perjalanan Subtema 1, Aturan Keselamatan di Rumah Pembelajaran 3 Tujuan pembelajaran hari ini berfokus pada mata pelajaran SBDP, Bahasa Indonesia, dan Matematika Ayo amati gambar berikut ini Ada Udin dan Ayah Nah baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang Baterai jam dinding harus segera diganti Ayah meminta Udin untuk menggantinya Udin bersedia untuk menggantinya Nah perhatikan percakapannya ya Hati-hati ya no, jangan sampai terjatuh Kalau terjatuh bisa terluka Jam dindingnya pun bisa pecah Ya Ayah, saya akan berhati-hati Pegang mejanya yang kuat ya Ayah Nah Udin sangat berhati-hati Untuk mengganti jam Agar tidak terluka Agar tidak terluka Ayah tetap memegangkan Meja yang diinjak oleh Udin Kalian juga ya Untuk di rumah Jika kalian membantu ayah Atau bunda kalian Kalian juga harus menjaga keselamatan diri kalian Dan tetap berhati-hati Bacalah kalimat-kalimat berikut dengan benar Yang pertama Kalau terjatuh bisa terluka Dua Jam dindingnya pun bisa pecah Tiga Ya Ayah, saya akan berhati-hati Coba perhatikan penggunaan tanda titik Pada beberapa kalimat sebelumnya Nah, tanda titik selalu dibubukan di setiap akhir kalimat Ya, kalian harus ingat ya Tanda titik selalu dibubukan di setiap akhir kalimat Selain penggunaan tanda titik Tentu kamu masih ingatkan dengan penggunaan huruf kapital Nah, kalau kemarin huruf kapital yang kita bahas Huruf kapital bisa digunakan pada kalimat apa Ya, betul Pada kalimat pengganti Tuhan Lalu Penggunaan Pada awal kalimat Setelah itu Penggunaan Nama Nah, setiap nama itu depannya harus menggunakan huruf kapital ya Nah, coba kalian Perhatikan kalimat berikut ini Tuliskan dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda titik Yang pertama Batu baterai jam dinding di ruang tamu sudah usang Nah, mana yang harus diganti huruf kapitalnya Dan tanda titiknya di sebelah mana Ya, betul Kalau huruf kapital selalu di awal kalimat Dan tanda titik ada di akhir kalimat Nah, seperti ini Batu baterai jam dinding tamu sudah usang Nah, B-nya Awal kalimat harus besar Dan tanda titik di akhir kalimat Yang kedua Ayah meminta bantuan Udin untuk menggantinya Ingat Awal kalimat harus menggunakan huruf besar Meminta bantuan Udin Nah, Udin itu nama orang Berarti U-nya harus besar Untuk menggantinya Diakhiri dengan tanda titik Betul sekali Nah Nah, ini kalimat yang betulnya ya Lalu yang ketiga Ayah dan Udin sama-sama memperbaikinya Mana yang menggunakan huruf kapital? Ya, betul sekali Ayah lalu Udin U-nya Tanda titiknya di mana? Betul Di akhir kalimat Ya Nomor empat Ayah berterima kasih kepada Udin Manakah yang menggunakan huruf kalimat? Menggunakan huruf kapital? Ya, betul Ayah lalu Udin Karena ayah di awal kalimat Lalu Udin karena nama orang Tanda titiknya di mana? Di akhir kalimat Betul sekali Kalian hebat Satu lagi Nomor lima Ayah bersyukur kepada Tuhan Mempunyai anak yang patuh seperti Udin Nah, disini banyak nih Menggunakan huruf kapitalnya Yang mana? Ya, yang ayah Lalu Tuhan Betul Satu lagi Udin Benar sekali Di akhirin dengan tanda titik di Akhir kalimat Nah, seperti ini kalimat yang benarnya Bagaimana anak-anak? Mudah kan? Nah, Bu Siska yakin Anak-anak kelas 2 Pasti hebat dan bisa mengerjakan lebih baik lagi Perhatikan kembali gambar Udin dan ayah Memperbaiki jam dinding Jam dinding mempunyai lonceng Lonceng akan berbunyi ketika jam menunjukkan waktu tertentu Nah, disini kita akan menyanyikan lagu Lonceng Ayah Dengan birama 2x4 Ciptaan A.T. Mahmud Yuk kita nyanyi bersama-sama Neng, neng, neng Berbunyi lonceng Lonceng berbunyi berkali-kali Neng, neng, neng Berbunyi lonceng Lonceng ayah baru dibeli Neng, neng, neng Berbunyi lonceng Lonceng ku dengar setiap waktu Neng, neng, neng Berbunyi lonceng Lonceng ayah tepat selalu Neng, neng, neng Berbunyi lonceng Lonceng berbunyi berkali-kali Neng, neng, neng Berbunyi lonceng Lonceng ayah baru dibeli Neng, neng, neng Berbunyi lonceng Lonceng ku dengar setiap waktu Neng, neng, neng Berbunyi lonceng Lonceng ayah Lonceng ayah tepat selalu Lagu ini Bu Siska ambil dari Kak Citra Sintarani Terima kasih Kak Citra Wah Kalian hebat sekali Bisa menyanyikan Lonceng ayah Nah lagu ini Kalian bisa menyanyikan Bersama keluarga kalian Atau teman-teman kalian ya Bu Siska yakin Suara kalian lebih bagus dari Bu Siska Oke kita lanjutkan Lagu lonceng ayah harus Dinyanyikan dengan nada yang tepat Nada harus dibunyikan sesuai dengan panjang pendeknya Panjang pendek nada dapat dihitung Satuan hitungnya berupa ketukan Ketukan itu teratur Nah perhatikan ya Panjang pendek nada berikut Nada satu dibunyikan Satu ketukan Jadi kalau ada angka yang sendiri Tidak ada garis diatasnya Berarti dibunyikan satu ketukan Jika ada nada enam tujuh Nah itu bergaris atas Dua angka dengan bergaris atas Berarti angka enam dibunyikan Satu per dua ketukan Dan angka tujuh dibunyikan Satu per dua ketukan Jadi sama-sama setengah ketukan Kalau digabung menjadi satu ketukan Nah makanya tanda atas itu menandakan Setiap angka setengah ketukan Setengah ketukan Jam dinding berguna untuk menentukan waktu Jam dinding mempunyai jarum panjang dan pendek Tentu kamu masih ingat cara membaca jam bukan? Nah perhatikan ya Kemarin Kalau jarum pendek Yang pendek itu berwarna merah Mungkin di rumah kalian bukan merah Yang penting jarum jamnya yang paling pendek Itu menunjukkan jam Jika ada jarum panjang yang agak tebal Itu menunjukkan menit Kalau jam Jarum jam yang bergerak selalu Terus bergerak memutar Itu menandakan detik Nah kalian harus ingat itu ya Coba perhatikan gambar berikut dengan teliti Nah coba perhatikan disitu Jarum jamnya menunjukkan angka 10 Jarum panjangnya menunjukkan angka 12 Nah dibaca pukul 10 Betul sekali Karena ketika menitnya di angka 12 Berarti menit ke 00 Yang kedua coba Dibaca pukul berapa? Nah lihat Jarum pendeknya di angka 8 Jarum panjangnya di angka 12 Berarti dibaca? Betul sekali Dibaca pukul 8 Yang berikutnya Jarum jamnya di angka berapa nak? Di angka 2 Jarum panjangnya di angka 12 Dibaca pukul 2 Betul sekali Perhatikan letak jarum panjang Dan jarum pendek pada jam berikut Menurutmu jam tersebut menunjukkan pukul berapa? Nah kalian baca petunjuk di samping terlebih dahulu ya Nah disini yang pertama Jarum pendek menunjukkan angka 1 Jarum panjang menunjukkan angka 12 Dibaca pukul berapakah? Jam tersebut? Ya betul Pukul 1 Tulis ya Bukan angka Tapi pakai huruf 1 Gitu ya Kalau dibaca Berarti kalian harus menggunakan Tulisan Atau huruf Nah Untuk nomor berikutnya Bisa kalian Tulis di buku tulis kalian Kerjakan dengan rapi Soal ini ada di tematik halaman 26 Oke anak-anak Terima kasih atas perhatiannya Bu Siska harap kalian dapat mengerti pembelajaran hari ini Bu Siska tutup ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat belajar Dadah Bye 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 Terima kasih telah menonton!